Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan bahas Mengenai algoritma Untuk membentuk Atau melakukan Proses interpolasi Dengan natural cubic spline Asumsinya kita punya data Sejumlah M plus 1 Yaitu berupa pasangan X0, Fx0 Lalu nanti X1, Fx0 X1, Fx2, Fx2 Terus sampai Xn, Fxn Dari data ini Kita akan membuat Interpolasinya Yang kita lakukan Per interval Jadi Kalau misalkan ini adalah Intervalnya X0, X1, X1 X2, X3 dan seterusnya Sampai di Xn Sebelumnya adalah Xn-1 Maka Dalam interval ini Kita bentuk Polinomial Order 3 S3, S0 Lalu kemudian dalam interval ini Kita bentuk Polinomial S1 Dan seterusnya Ini S2 Sampai terakhir ini Tentunya adalah S Sesuai dengan Angka Awal disini Maka disini Berarti S1 Berarti kita akan Membentuk Sejumlah N Polinomial Order 3 S0 sampai Sn-1 Yang bentuknya Seperti ini Perhatikan Bentuk ini Sudah sama Bentuk ini adalah Seperti yang Kita gunakan Dalam Video kedua Nah Maka Kalau Kita ingin Membentuk Polinomial Poinomial ini Yang kita butuhkan Tentunya adalah Nilai-nilai konstanta ini A0 B0 C0 D0 Terus sampai An-1 Bn-1 Cn-1 Dn-1 Maka Proses Algoritma Yang akan kita bahas ini Berawal dari Input Berupa Sejumlah N buah data ini Paket N buah data ini Kita harus menghasilkan nilai A0 B0 C0 D0 Sampai ke An-1 Bn-1 Cn-1 Dn-1 Itu Maka Kita akan langsung bahas Sekarang Algoritma Seperti apa Maka Ini akan kita Apa namanya Kita ringkas saja Penulisannya Biar lebih Simple Jelaskan Dulu Nanti yang harus kita cari adalah Sepaket nilai A0 B0 C0 D0 Sampai Nanti ada An-1 Bn-1 Cn-1 Dn-1 Kalau kita Berikan Diagramnya Ini natural Kebiot Kebiot Spline Kita hasilkan NJS Maka Proses NJS itu Harus menghasilkan ini Nah Kemudian Sebagai mana Sudah dibahas Di video sebelumnya Bahwa Nilai Dari A0 Itu tidaknya Adalah FX0 ini Kemudian Nanti A1 Berarti Adalah FX1 A2 FX2 Terus Sampai A-1 Berarti Adalah FX-1 Maka Ini adalah A0 Dan Selanjutnya Kalau ini Tidak ada Ini tidak Dipakai Nanti Kelanjutannya Ini A1 Dan Kita tuliskan aja A1 Itu berarti Nanti sama dengan FX1 Dan selanjutnya Sehingga Di Tahap awal Saja Kita sudah Langsung bisa Mendapatkan Nilai A0 Sampai AN Min 1 Dari nilai FX0 Sampai FXN Min 1 Nah Kemudian Sekarang Kita Mulai Saja Pembahasan Algoritmanya Yang pertama Adalah Untuk I Dari 0 Sampai N-1 Ini saja Berarti Biar lebih ringkas I Itu sama dengan XI plus 1 Min XI Gitu Kemudian Kemudian Untuk Alpha I Nomor 2 Untuk I dari 0 I nya Dari 1 Sampai I nya Dari 1 Sampai N Min 1 Kita Definisikan Alpha I Itu sama dengan 3 per HI Dikalikan A I plus 1 Dikurangi AI Dikurangi Minus 3 per HI Min 1 Dikalikan AI Min AI Min 1 Oke Jadi Perhatikan Disini Kalau kita Membuat Block programnya Untuk HI Bisa kita Lakukan dengan Proses Looping Mulai dari I kecil Sampai I N-1 Ini Lalu Kita Juga Bisa Membentuk Alpha I Dengan Proses Looping Juga Dari I kecil 1 Sampai N Min 1 Kemudian Kita Membutuhkan Seperangkat Nilai Oke Berarti Sampai Disini Kita Punya Seperangkat Nilai HI Itu HI Itu Adalah H 0 Sampai Ke H N-1 Kemudian Kalau disini Kita Lihat Berarti Alpha I Itu Adalah Seperangkat Nilai Alpha 1 Sampai Alpha N-1 Atau Ini Jangan Sama Dengan Kita Kasih Tanda Panah Maksudnya Alpha I Mulai Dari Alpha 1 Sampai Alpha N-1 HI Mulai Dari H0 Sampai HN 1 Kemudian Yang Nomor 3 Sebelumnya Kita Membutuhkan Seperangkat Nilai L Mu Dan Z Tapi Kita Lihat Dulu Disini Kita Itu Adalah 1 Kemudian Mu 0 Adalah 0 Dan Z 0 Itu Adalah 0 Juga Kemudian Langkah Keempat N I 1 Sampai N-1 Kita Definisikan Li Itu Sama Dengan 2 XI Plus 1 Dikurangi XI Min 1 Dikurangi HI Min 1 Dikalikan Mu I Min 1 Maka ketika I nya 1 Ini L1 Ini X2 Ini X0 Ini H0 Dan Ini adalah Mu 0 Mu 0 Tadi sudah Didefinikan Di awal Disini H0 Sudah ada Nilainya Kemudian X0 X2 Semuanya Sudah ada Nilainya Kemudian Sekarang Untuk Mu I Itu Kita Hitung Dengan Rumus HI Dibagi Li Kalau tadi I nya Dari paling kecil 1 Maka ini Butuh H1 Sudah punya Nilai L1 Sudah punya Nilai Di sini Kemudian Sebagai Zi Sebagai Zi Kita punya Rumusnya adalah Alpha I Dikurangi Dengan HI Min 1 Dikalikan Zi Plus 1 Zi Min 1 Di Semuanya Ini Dibagi Dengan Li Jadi Penghitungan Li Dilakukan Terlebih dahulu Baru Dihitung Mu I Karena Mu I Butuh Nilai Li Ini Kemudian Z I Harus Dilakukan Setelah Menghitung Li Kemudian Yang Kelima Sekalian Di sini Untuk Melengkapi Ini Kita Punya L0 Mu Z Lalu Ini L1 Sampai L Min 1 Mu 1 Sampai Mu N Min 1 Z 1 Sampai Z N Min 1 Lalu Yang Kelima Kita Tetapkan LN Itu Sama Dengan 1 Z N Sama Dengan 0 CN Sama Dengan 0 Itu Baik Jadi Sampai Tahap 3 4 Dan 5 Ini Kalau Sudah Selesai Tahap 5 Kita Dapatkan Seperangkat Nilai L I Itu Adalah Dari Mulai L0 Sampai LN Lalu Mu I Itu Dari Mu 0 Sampai Mu N Lalu Z I Juga Mulainya Dari Z0 Sampai ZN Itu Kita Belum Sampai Di B C Maupun D Karena Baru Sampai Disini Tapi Jelas Lihat Semuanya Disini Setiap Tahap Kalau Kita Melakukan Proses Looping Selalu Dimulai Dari Index Paling Kecil Dulu Baru Ke Index Paling Besarnya Nanti Berikutnya Akan Ada Proses Looping Yang Index Terbalik Dari Besar Ke C Oke Ini Saya Hapus Dulu 6 Sekarang Ini Dulu Sekalian Tab 6 J Nah Perhatikan Ini Sekarang J Kita Mulai Jadi Yang Besar N 1 Dulu Lalu N 2 Dan Selanjutnya Sampai Paling Ticil C Adalah 0 Kita Mulai Definisikan C J Yaitu Sama Dengan Z J Dikurangi Mu J Kalikan C J Min 1 C J Plus 1 Kemudian Untuk B J Kita Definisikan Sebagai A J Plus 1 Min A J Dibagi Dengan H J Dikurangi Dengan H J Dikalikan C J Plus 1 Lalu Plus 2 C J Ini Dibagi Dengan 3 Kemudian D J Kita Hitung Mengrumus C J Plus 1 Min C J Dibagi Dengan 3 H J Oke Perhatikan Disini Berarti Untuk Tahap Keenam Ini Yang Berbeda Dari Tahap 1 Sampai 5 Tadi Tahap Keenam Ini Kita Bisa Lakukan Proses Looping Hanya Saja Indeks Looping Dimulai Dari Yang Besar Ke Kecil Jadi Ini Harus Diperhatikan Maka Sekarang Kalau Kita Coba Buat Di Dalam Excel Misalkan Nah Ini Katakan Nanya Adalah I I Lalu Ini Adalah Data X Lalu Ini Adalah FX Lalu Ini Adalah Berarti Tadi Yang Pertama Harus Kita Hitung H I Setelah Itu Kita Hitung Alpha I Setelah Kita Dapatkan Alpha I Kita Hitung L Kemudian Kita Hitung Mu Kemudian Kita Hitung Z Oke Kemudian Nanti Terakhir Kita Hitung C Lalu B Lalu Kita Hitung D Oke Nah Maka Kalau Ini Adalah I Mulai Dari 0 Nanti Terakhir Katakan Ini Adalah N Berarti Ini Adalah N Min 1 Lalu Misalkan Ini Adalah I 1 Berarti Yang Jelas Disini Akan Kita Isi Dengan X 0 Ini Berarti Adalah FX 0 Ini X 1 Disini Berarti Adalah FX 1 Terus Sampai Disini Berarti Adalah X N Min 1 Ini Adalah F X N Min 1 Kemudian Di bawah Sini Adalah X N Ini Adalah FX N Kemudian Tadi H Dimulai Dari H0 Ada Kita Hitung H0 Terus H1 Terus Sampai Nanti Disini Adalah H N Min 1 Ini Sampai H N Min 1 Yang Ini Tidak perlu Dihitung Kemudian Alfanya Juga Sama Alfa Juga Sama Tadi Hanya Sampai N Min 1 Berarti Yang Ini Juga Tidak Dihitung Ini Berarti Arah Geraknya Kita Mulai Hitung Ke Bawah Alfa Alfa Itu Maaf H Ya Alfa Tidak ada Alfa 0 Tapi Mulainya Alfa 1 Nanti Mulai Dari Dari Sini Dihitung Kebawah Sampai Nanti Alfa N Min 1 Itu Kemudian Untuk L0 Tadi Langsung Kita Definisikan Disini 1 Mu 0 Z 0 0 Kemudian Kita Lakukan Perhitungan Kebawah Sampai Ketemu Terakhir Disini L N Min Satunya Kemudian Adalah Mu N Min 1 Kemudian Adalah Z N Min 1 Dan Di tahap Ke Ini tahap Keempat Ya Ini tahap Keempat Kemudian Di tahap Kelima Di tahap Kelima Kita Tentukan Disini Dari N Satu L N Lalu Mu N Adalah 0 Lalu Z N Adalah Saya Keliru Mungkin Tadi Berarti Tahap 6 Saya Perbaiki Tahap 5 Itu Adalah N Sama Dengan 1 Z N Sama Dengan 0 CN Sama Dengan 0 Kalau Tadi Ada Saya Lupa Tadi Ada Mu Atau Bukan Kalau Mu Berarti Keliru Pokoknya Yang 5 Yang Betul Adalah Ini Berarti Mu N Tidak Dihitung Tapi CN Sudah Dihitung Disitu Langsung Dituliskan Disini Adalah 0 Karena Nanti Akan Digunakan Dalam Lulus Proses Looping Di tahap Kelima Itu Tahap Ke Empat Itu Adalah Tadi Ini Tahap Ke Empat Dari Sini Ke Sini Ini Sini Tahap Ke Empat Proses Looping Adalah Dari Indeks Kecil Ke Indeks Besar Kemudian Tahap Kelima Menetapkan Nilai Ini Tahap Kelima Lalu Tahap Kelam Adalah Mulai Menghitung C J B J Dan D J Tapi Indeks Dimulai Dari Bawah Sampai Dari Indeks Besar Ke Indeks Kecil Jadi Dimulai Dari C N Min 1 Lalu B N Min 1 Ini Baik D Min 1 Oke Kemudian Ini Yang Ini Tidak Perlu Dirisaukan Ini Karena Tidak Dihitung Kemudian Mulai Dari Sini Kita Lakukan Proses Looping Sampai Ke Atas Sampai Kita Dapatkan C 0 B 0 D 0 Gitu Jadi Kita Ulangi Tahap Pertama Adalah Ini Dia Menghitung H H0 Sampai H N 1 Kemudian Tahap Kedua Menghitung Alpha 1 Sampai Alpha N 1 Tahap Ketiga Adalah 1 0 Tahap Keempat Adalah Menghitung Dari Mulai L1 Mu 1 Z 1 Sampai Ini Lalu Tahap Kelima Itu Adalah Menetapkan Ini 1 0 Tahap Keenam Adalah Menghitung Mulai Dari C N Min 1 B N Sampai Ke C 0 B 0 D 0 Jadi Sekali lagi Yang Menggunakan Proses Looping Dengan Indeks Dari Besar Ke Kecil Itu Hanya Di Tahap Terakhir Ini Tahap Ke 6 Yang 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 Dari Indeks Kecil Ke Indeks Besar Gitu Kalau Sudah Dapat Maka Nanti Kalau Diselesai Berarti Kolom Yang Ini Ini Kolom Ini Karena Ini adalah Kolom A Ini Adalah Kolom A Ini adalah Kolom A Ini Kolom B Ini Kolom C Ini Kolom D Sudah Berarti Kita Sudah Bisa Mendapatkan Nilai Satu Blok Ini Dari A0 B0 C0 D0 Sampai AN 1 BN 1 CN 1 DN 1 Itu Berikutnya Nanti Kita Coba Demo Di Untuk Suatu Kasus Proses Perhitungan Sepacam Ini Oke Ini Contoh Penghitungan Natural QB Spline Dengan Menggunakan Misalkan Pada Kolom B Dan Kolom C Ini Kita Tuliskan Data Awalnya Jadi Data Awal Berubah Pasangan Nilai X Dengan FX Ini Nilai X Ini Nilai X Ini Nilai FX Nya Ini X 0 Ini FX 0 X 1 FX 1 Dan Dan Misalkan Datanya Sebanyak 21 Itu Dari Indeks 0 Sampai Indeks 20 Berarti Ini adalah X 20 Ini adalah FX 20 Itu Nah Kemudian Sudah dijelaskan Tadi Bahwa FX X Itu Langsung Bisa Dituliskan Sebagai A Jadi Ini Adalah A 0 Sampai 19 20 Tapi Nanti Tentunya Yang Akan Digunakan Untuk Membentuk Polinomial Order 3 Tentunya Hanya Mulai Dari Indeks 0 Sampai Indeks N Min 1 Dalam Hal ini Berarti Indeks 19 Karena Kita Hanya Membentuk Polinomial S 0 Sampai S 19 Oke Ini Nilai A Sudah Kemudian Tahap Pertama Adalah Menghitung H H Dihitung Dari Mulai H 0 Sampai H N Min 1 Oke Ini Tidak Perlu Dihitung Jadi Ini Bisa Kita Delete Saja Kemudian Menghitung Nilai Alpha Alpha Dihitung Bukan Dari Indeks 0 Tapi Mulai Dari Indeks 1 Alpha Dihitung Dari Indeks 1 Ini Kita Biar Samakan Dari Indeks Kita Blok Hitam Saja Dulu Kita Blok Hitam Alpha Berikutnya Di tahap Kedua Alpha Dihitung Dari Alpha 1 Sampai Alpha N Min 1 Begitu Maka Ini Tidak Perlu Dihitung Kita Delete Saja Kita Blok Ini Rumusnya Alpha Bisa Dilihat Di sini Itu Sesuai Dengan Rumus Yang Tadi Sudah Dijelaskan Di papan Tulis Untuk H Simple Juga Rumusnya Sesuai Dengan Yang Dijelaskan Di papan Tulis Tadi Kemudian Setelah Tahap 2 Selesai Kita Dapatkan Ini Maka Berikutnya Tahap Ketiga Yaitu Kita Tentukan L0 Mu0 Dan Z0 Itu Sudah Dituliskan Dalam Penjelasan Tadi L0 1 Mu0 Z0 Z0 Berikutnya Tahap Ketiga Lalu Tahap Keempat Mulai Menghitung L1 Mu1 Z1 Sampai LN Min 1 Mu N Min 1 Z N Min 1 Tahap 5 Kemudian Tahap 4 Kemudian Tahap 5 LN Sudah Ditetapkan 1 Lalu ZN Ditetapkan 0 Lalu CN Di Pile Ini Kita Tuliskan BC Lalu D Kalau Tadi Di papan Tulis Kita Tuliskan CBD Kita Urutkan Yang Seperti ini BC Maka Disinilah CN Di tahap 5 Ditetapkan CN Nilainya 0 Kemudian Tahap 6 Kita Mulai Menghitung BC Dan D Tapi Mulai Dari Indeksnya N Min 1 Jadi B N Min 1 Kita Hitung dulu CN Min 1 Kita Itu D Min 1 Kita Lalu Kita Mulai Menghitung Sampai Dapat B 0 C 0 D 0 Jadi Disini Kalau Misalkan Ini Saya Mulai Dari Awal Tadi H 0 Rumusnya Sudah Kita Bentuk Yang Lainnya Kita Hapus Dulu Kita Hapus Hapus Dulu Oke Maka Ini Tinggal Kita Copy Paste Saja Ini Dicopy Copy Lalu Kita Taruh Sampai Disini Kita Paste Kan Oke Ini Tahap Pertama Selesai Lalu Tahap Kedua Kita Bentuk Ini Kita Hapus Dulu Tahap Kedua Ini Kita Bentuk Rumus Ini Lalu Kita Copy Paste Copy Paste Dari Atas Lanjut Ke Bawah Sini Dipast Tekan Oke Ini Tahap Kedua Lalu Tahap Ketiga Adalah Kita Membentuk Meletakkan Nilai 1 0 Dan 0 Ini Tahap Ketiga Kemudian Tahap Keempat Nya Adalah Kita Ini Kita Hapus Dulu Tahap Keempat Kita Bentuk Rumus Untuk Li New I Dan Z I Dari Indeks I 1 Kemudian Kita Copy Paste Sampai Jadi Kita Copy Paste Sampai Ke Index N Min 1 Sampai Index N Min 1 Kita Copy Paste Tekan Oke Inilah Tahap Keempat Tahap Kelima Kita Tetapkan Nilai Ini 1 0 Dan 0 Lalu Berikutnya Saya Hapus Dulu Tahap Keenam Adalah Kita Mulai D BN Min 1 CN Min 1 DN Min 1 Ini Tahap Keenam Mulai Dari Sini Kita Copy Paste Ini Copy Lalu Paste Sampai Di Atas Sini Oke Itu Biar Maka Kolom Ini Kolom Ini Sebagai Penyedia Penyedia Nilai A Kemudian Kolom Ini Sebagai Penyedia Nilai B Ini Penyedia Nilai C Yang Ini Nilai D Sudah Kita Bisa Saya Blok Saja Mana Hasil Yang Kita Inginkan Mulai Mulai Dari A 0 Sampai An Min 1 Ini Saya Kasih Warna Hijau Oh Salah Kita Ulangi Dulu Block Ini Maksudnya Warna Hijau Kemudian Yang Ini Nah Ini Ini Yang Diberi Warna Hijau Inilah Sebagai Output Yang Kita Cari Maka Untuk S0 Nanti A0 Adalah 1,3 B0 Adalah 0,5 C0 Adalah 0 D0 Adalah Ini Kemudian Untuk S1 A1 Berarti Ini Ini B1 Ini C1 Ini D1 Dan Sampai Ini An Min 1 Ini B N Min 1 C N Min 1 Ini D Min 1 Jadi Ini Yang Kita Dapatkan Bisa Kita Lakukan Dengan Menggunakan Apa Namanya Kebetulan Disini Saya Menggunakan Libre Office Sculpt Tidak Pakai Excel Karena Saya Bukan Pengguna Windows Saya Pakai Libre Office Sculpt Kita Bisa Hitung Juga Coeficion Coeficion Yang Dibutuhkan Untuk Membentuk Polinimal Order 3 Dalam Natural Cubic Spline Selain Itu Nanti Tentunya Juga Kalau Ingin Menggunakan Bahasa Pemprograman Jelas Bisa Silahkan Dicoba Sendiri Tentunya Dengan Memperhatikan Proses Looping Yang Tadi Sudah Dijelaskan Baik Untuk Video Kali Ini Saya Sampai Disini Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima K eres